Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengan Anggara Putri Tania jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube guru official 86 terima kasih halo Indonesia, saya Prabu Jilan jangan lupa like subscribe and komen di channel nya guru official 86 putra nabi ibrahim alaihi salam ismail diangkat menjadi seorang nabi dan rasul kedelapan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kisah nabi ismail alaihi salam merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban ismail adalah anak ibrahim dengan istrinya seti hajar saat ismail lahir atas perintah Allah ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari palestina mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai lembah bakah lembah itu kini merupakan kota suci mekah di lembah itu ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya ibrahim lalu kembali ke palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan ismail setelah berhari-hari di padang pasir Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta ismail ismail kecil menangis kehasan ingin menyusu Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya dia berlari di antara dua bukit safa dan marwah kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan Sadi'i atau berlari-lari kecil sebanyak tujuh kali antara bukit safa dan marwah saat Siti Hajar kelelahan dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa ismail ke tempat tersebut setibanya di tempat itu Siti Hajar meletakkan ismail yang kemudian menghentakan kakinya dari hentakan kaki itu muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur zam zam Siti Hajar meminumkan air itu berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut dalam beberapa tahun lembah bakah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah hingga Ismail menginjak usia remaja Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail hayan aku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih mu maka pikirkanlah apa pendapatmu kata Ibrahim lantas dengan gagah berani Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu hai bapaku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar kata Ismail percakapan ini terdapat dalam Al-Quran Surat S-Safat ayat 102 dengan penuh ketaatan Ibrahim melaksanakan perintah Allah Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan sebelum penyembelian Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh harum Ibrahim pun memulai proses penyembelian dengan menyebut nama Allah namun pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyebelih Ismail Ismail pun meminta ayahnya untuk menyebelihnya tanpa melihat wajahnya namun tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyebelih sang anak saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih pengganti Nabi Ismail dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar bunyi terjemahan surat S-Safat ayat 107 Peristiwa penyebelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya idulada saat Ismail beranjak dewasa ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun kabah di dekat sumur zam-zam Ismail dan Ibrahim membangun kabah dengan penuh doa Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah dibaitulah yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad s.a.w. Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail adalah suatu keteladanan Nabi Ismail yang sangat berbakti pada orang tuanya hingga dirinya rela mengorbankan hidupnya demi ketaatan orang tuanya kepada Allah s.w.t wa'ulahu aklam biso'ab